Ada juga selebritis yang merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari Rabu kemarin. Salah satunya adalah Ibrahim Khalil Al-Katiri, atau yang dulu dikenal sebagai Baim Cilik, mantan aktor Cilik yang kini telah beranjak remaja. Cipung Cek Hewan Kurban Hari ini, sebagian besar umat muslim di tanah air merayakan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha, 10 Julhijjah, 1444 Hijriah. Dan seperti tahun sebelumnya, di Hari Raya Kurban tahun ini, pasangan Sultan Andara, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina lagi-lagi berkurban 20 ekor sapi jumbo dengan berat rata-rata di atas 1 ton dan juga belasan kambing atas nama keluarga dan juga para karyawannya. Dan kemarin, sehari jelang Idul Adha, Raffi sempat mengajak Gigi dan Rayanza alias Cipung untuk melihat beberapa ekor sapi yang sudah datang dan akan disembeli di kawasan Andara. Dan lucunya, alih-alih takut Cipung justru tampak antusias saat diajak Papa Raffi melihat deretan sapi jumbo yang hari ini akan disembeli. Dan seperti inilah keseruan Cipung bersama Papa Raffi dan Mama Gigi saat mengecek hewan-hewan kurban mereka. Ini kurang lebih beratnya 1,1 ton. Raffi sempat mengajak sapi. Saya mau lihat sapi yang disini. Ipung, ada sapi. Eh jangan ini, jangan diturut. Mana sapinya ya? Ipung. Sapi-Ipung mana Ipung? Aduh, capinya banyak ya. Uuuuh. Sapi, mo. Mo. Mo, sapi mo. Yo. Mana A. Saap itong. Foto ini mis critically. Mana A. Bukan A, yah ini sapi. Masa A. Wui. Oh, yang ini guys sapinya ini guys. ini ya? iya, itu sama anda belakang kambing ya? kambing 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 kakak, bukan kakak, itu kambing kakak, itu berdua tapi sapinya tuh nah sekarang kita ke lepak hulus dia namanya anak kecil, paling kalo ga ke mamanya, ke papanya kalo ga ke susternya, siapa yang lagi dekat sama Dea aja jadi dia lagi lagi banyak berinteraksi selamat menikmati 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 tiga sapi jumbo dengan berat rata-rata di atas satu ton milik keluarga Deata dan juga Tori Khalilintar sudah tiba di kandang ketiga sapi yang diberi nama unik itu akan dipotong hari ini selepas sholat id dan seperti juga cipung Aminah juga tampak tidak takut sama sekali dengan kehadiran sapi-sapi raksasa tersebut bahkan kehadiran lucu dan gemasnya Aminah sempat melambaikan tangannya kepada sapi yang ukurannya paling jumbo dan inilah detik-detik kedatangan tiga sapi kurban milik Deata Family Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Milky mau turun Alhamdulillah Kasian dia stres kayaknya Bismillah dah Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim 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 Oh hati-hati hati 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 Astagfirullahaladzim Allahuakbar Astagfirullahaladzim 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 Masya Allah gede banget gak sampe patah La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Milky selamat datang Uuh gila Seng ini lebih tinggi dari aku Seng Masya Allah Masya Allah Seng.. Penghendiri Selamat datang husus salat disastrous pusatan Oke.. Selanjutnya Karamel Wow Karamel bantut banget công主 And Stone Wa La ilaha illallah Subhanahu Na Lord Subhanahu emang kalau dikorban itu harus sapi cowok ya iyalah Oh enggak mau bicara itu dijawab tahu dia gitu iya Coko kenapa namanya Coko sih nggak tempe gitu coklat juga tempe kok gitu nah sini siapa-apa udah cuci tangan baru cuci tangan mu 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 tuh kesukaan dia guys dia itu suka coba capi wiki tuh weh Halo Halo ayo 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 coba Miki-miki namanya Miki siapa namanya Miki dapat namanya Miki selamat hari raya Idul Adham mohon maaf lahir batin kami dari data family maaf-maaf kalau ada salah-salah ucapan salah-salah tindakan karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari silap dan salah gitu ya semoga teman-teman yang di rumah bisa merayakan Idul Adham ini dengan khidmat dan keluarga dan semoga hal-hal buruknya kita dijauhkan hal-hal baik ditambahkan Baim Cilik potong kurban masih terkait hari raya Idul Adha dan juga hewan-hewan kurban dari kalangan selebritis selain mereka-mereka yang merayakan Idul Adha hari ini ada juga selebritis yang merayakan hari raya Idul Adha pada hari Rabu kemarin salah satunya adalah Ibrahim Halil Al-Katiri atau yang dulu dikenal sebagai Baim Cilik mantan aktor Cilik yang kini telah beranjak remaja ya selepas sholat Idul Adha Baim bersama keluarga langsung melakukan pemotongan hewan kurban bersama puluhan tetangganya yang telah ditunjuk sebagai panitia kurban dan seperti inilah kehebohan suasana pemotongan hewan kurban di lingkup keluarga besar Baim yang disaksikan langsung oleh sang mantan aktor cilik itu dan keluarganya Halo benar-benar sirat Auba Im hari ini aku lagi bersiapan buat kurbanan Idul Adha itu juga udah mulai pemotongan saya bisa langsung ikuti Naim aja ini kambing spesial semua kambing kontes semua gondes gondes Oh enggak tahu dari gondrong besok hehehe beratnya berapa di kolok kambing kontes semua 130-an di Idul Adha tahun ini Baim dan keluarga menyembeli tidak kurang dari 200 kambing monster yang memiliki berat badan rata-rata di atas 120 kg serta tiga ekor sapi tidak heran jika puluhan petugas penyembelihan sempat kewalahan lantaran banyaknya hewan kurban yang harus mereka sembeli udah tapi ini masih belum semua masih banyak kayak nggak ngurang kelihatannya Oh kelar disini pokoknya total kan ada sekitar 200 kambing yang dipotong disini 200 kambing terus udah termasuk disini kan jumbo-jumbo semua kan kalau total berapa kilo semuanya wah tontonan jelas ya ini tahun kedua ini kedua tahun kemarin tahun kita seratusan tahun ini 200 tahun depan mungkin rada dikurangin dikit karena kambingnya kalau diterusin abis dong selain memotong sendiri hewan-hewan kurban mereka Baim dan keluarga juga sudah membagikan puluhan ekor kambing monster kepada sejumlah masjid dan musola yang ada di sekitaran tempat tinggalnya di sisi lain dan karena saking banyaknya daging kurban yang tersedia membuat pihak Baim sengaja tidak menimbang satu persatu jatah daging kurban yang akan dibagikan kepada warga agar bisa mempersingkat waktu namun rata-rata warga mendapatkan 2 hingga 3 kg daging kurban per orangnya dan Baim pun ikut turun tangan langsung membagikan daging-daging kurban tersebut kepada warga yang membludak di lokasi lagi motongin yang daging kambing-kambingnya yang di pojok sana yang sapi juga kan ada sapi juga 3 makanya ini kita lihat dagingnya nih ini ada segunung-gunung ini ini belum ada semua belum seperempat belum ada pokoknya yang mau daging bisa datang sini dari kemarin udah kita bagi posisi hidup posisi hidup kita udah bagi ke beberapa saya warga Kalibata puluh ya pemerintah silat ini lagi bagi-bagiin buat orang-orang disini semuanya ya semoga jenis kalau cukup memang orang sejakarta dapat ya ya kita kita nggak tahu berapa kilo-berapa kilonya ini satu kerasnya kita kali satu orang di dalam masih banyak segunung dagingnya baik bener di tempat lain rakyat paduka kebahagiaan tapi kalau disini buah menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton